ha? anak, dikitu kembali langsung kenapa anak? orang bisa langsung, orang bisa langsung gimana bentengnya? dia kayak pria, mbak bisa deh, lagi naik glasir gak usah, kayak anu koneko gak tau? manger ngorongnya koneko 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 ml antibiotik nanteng banget ku si merebernit VIDAU tanpa kamu muter-muter banyak atau mau uang unless dan merek kapasih rakannya muter manink nanteng banget zk am过if ngegungo koneko pada enggak abong iya bisa ngiki sabar ya keburu acaranya aman apa apa yang patik jalan bisa kau apa laporan bah gampang ini sih jilin sih jilpun untuk lalenan Bu wang sih yuk dong kasih mongi semuanya semuanya terfokus ya udah nunggu kekuatan pengkauh dia mengapa wih menunggu syukur bu itu kasih siksa Miki kuk semuanya 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 alam ini nunggu kelemah Mbah bengjit alam ulangani mbah serius mbah fokus PM serius merupakan menari Day ya tidak 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 Ini pengali ya Pengali-ngali Istirah di situ Istirah di situ Coba dipanggil Bisa coba dipanggil Ini udah jauh Dari lokasi tadi Silahkan silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tolongin dikit Periksa dikit Tetapi mohon maaf ya Tidak tercaya Kerja Semenjak Saya dipanggil untuk Mengobati waktu Atau ledakan Saya rasa kedepannya kalian akan mendapatkan ujian yang benar-benar lagi-lagi jangan berpikir tidak-tidak tentang kita ya jadinya terjadi beneran Bok positif kau tidak bisa melihat apa yang dia rasakan saya tahu dia itu sekalap kita juga dihubung kita menang nanti kita berulang kita rencanan anaknya gimana biasanya serangnya ngerti aku sempat di pasir tempat ini kibuk para sesuai teman ya order berapa lama pertempuran kalian kami tidak bertempur kami disiksa tidak bisa melawan kamu lihat sendiri kegiatan nanti ini harus guluk bisa di tangannya ke sini ini terasa kita akan ini bukan hanya serangan biasa tapi dia menempelkan racun Jika hanya terkena tenaga talam, tidak mungkin saluran talahnya, bisa tersumpah seperti ini Kalau saya menyimak, yang menyiksa kami adalah seorang yang berpengalaman Dia harus berpengalaman dalam hal seperti itu Saya rasa memiliki senjata yang khusus untuk itu Dia mau menggunakan semacam pisau, tapi tidak akan melukai kita loh Memang, jika dilihat dengan mata biasa, tidak mungkin kelihatan Tapi, di penglihatan saya, peredaran darahnya benar-benar tersumbat Kau tahan sebentar, saya akan membuka Tahan deh, tahan deh, tahan deh Kenapa tangan ini? Tahan deh, tahan deh Saya akan merupek sedikit, kau tahan sebentar Tahan deh, kau pegang Tahan deh, kau pegang Mana sih, mbak? Tahan deh, tahan deh Tahan deh Jangan kau tutupi Tahan deh, tahan deh Tahan deh, tahan deh Tahan deh, tahan deh Tahan deh, tahan deh Masih ada di bagian kaki Racun apa? Apa itu, Tuhan? Tuhan, Tuhan, Ibu Nidin Kau bisa tolong dari bagian kepala Baiklah Kumpulkan Dan kau alahkan ke bawah bagian kaki Jangan mencabut dari sini Kau bantu dari sana Kita mulai, Tuhan, Tuhan, Ibu Nidin Tunggu dulu Tunggu dulu nanti sekali lagi menjingan menjingan ratun ini yang mereka gunakan lalu bagaimana dengan kami apakah kita akan ratun juga nanti saya akan mencoba berapa mbak ayo gantik selanjutnya gantik Sampai dulu Alonan, alon Ih, dah yang tahan ini sepanas banget Kepas nih, berarti semutan gue yang mau Cucap gue sih Tadi kan dikeluarin racunnya, di tangan itu patuh, udah panas Ketan sebentar, siapa yang mau keberadaan darah Ini, ini ada perih Ini ada perih Kena uang kekuat Sakit tuh, Nabi Oh, mau nyur kuat, kuat Jangan jeleraan aku, saya kuat Uang, saya datang nih Mana sih, Pak, kuat Terlain nih Eh, Pak, itu, Pak, kenapa? Wah, eh Kedan mo Astagfirullahaladz Mana di bawah ku? Astagfirullahaladz Ya Allah Apa kue? Cici, coro, teluk Sapat, sapat tang Sapat Kamu kena lega dengan Apa itu, Tundak, Bis? Rasanya Kue kaya minggu panasin, Babe Ketan sebentar, saya akan meropek Untuk melanggan atur ini Eh, parah goblok! Teror! Bip! Hah? Tunggu Wapun Tunggu Kok telah Didi? Tunggu Telah sat Tunggu 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 Tungg Tunggu Awas kan dia Gagal total gagal total kok tahan sebentar saya temung belah kok ada takon dimana kita aku bingung Bik aku harap takon-kon tapi kok bener posisinya kayak Rampung Subwan melaku ketemu makhluk bersiksa ketahan telan berarti kan perjalanannya Rampung Subwan gue sedih banget karena bentengnya dik ini bentengnya dia muter-muter suai banget aduh suai tanya orang suai banget cuma kan kamu nyiluk raya tapi pun bisa karena bentengnya lu kok ngapa Bip lu keracunan itu karena tadi ini udah keracun Mbak gue BM, gue blokong, gue terus apa ya sih kalau dihapun deh masih dik berapa mendingan dik? amat amat astagfirullahaladzim wah tengah amat akan acan Mbak sebenarnya apa yang terjadi sampai-sampai kalian bisa dipasang racun yang begitu dasarnya semua berjalan tidak sesuai rencana Tuan Tuan Kuan Idin yang jelas terakhir kita ingat ya terakhir kita ingat kita itu diserahkan ke makhluk yang bernama Jawa itu ya gue, wawi, wawi gue itu sudah pagi hari waktunya kita sudah surat subuh habis surat subuh kita jalan lagi terus baru dihadang makhluk itu nah terus kita dibawa entah kemana itu tiba-tiba udah petang lagi dan sampai sekarang petang terus nggak ada siangnya berarti kan posisi di mana ini? jauh nggak ini? dari tempat jenengan saya kurang paham di darah ini dik, apa berarti maksudnya dewek dengan anak walaupun di sini sudah lama banget yang saya tanyakan sahabatku si Garnal dia dibawa ke arah mana? kenapa? kalau kami tahu Bih yang saya khawatirkan kalian disiksa seperti ini apa dengannya? Tuan Tabib menurut informasi yang sudah kami rekam di sini Mas Ganang itu dibawa di hadapan pemimpin Lobo yang bernama Walak Sambikala itu tetapi sampai kenapa kalian bisa terpisah? itu kami tidak tahu kami nggak tahu sama sekali ketika itu dibawa ketika kami sampai udah nggak ada Mas Ganang dan posisinya udah gelap posisinya nah posisinya udah petang lagi tapi belum bikin mentulnya lewat benteng lewat benteng kita kan keluar tetapi ternyata kita ada benteng Mbak anudik dari tadi saya udah mencoba menghubungi jenungan dan yang lain itu sama sekali tidak bisa ternyata dibenteng tempat itu apa? bagaimana? Alhamdulillah kalian tahu jika ratun itu dipiarkan yang pertama diserang itu bagian telinga gendang telinga kalian itu akan hancur saya yakin kalian merasakan yang sangat luar biasa tidak apa-apa itu adalah bekas racun yang saya tidak tidak yang saya sebut tidak tahu Mbak itu sudah saya benteng tadi tentang rencana apa yang kalian akan susun yang jelas kami tidak punya rencana apapun tapi menurutku jika kalian meninggalkan sahabatku itu tidak baik kami tidak bermaksud meninggalkan hanya saja kami itu keluar dari tempat aman yang aman terlebih dahulu sedentu yang jelas kita kan kita disini sudah bisa memanggil Tuhan Habib kan? iya tapi kita juga nanti bisa berkomunikasi dengan sahabat yang lain Mbak Bratim Mbak iya paling itu sih nah tadi kan paniknya itu kamu geletak sih makanya saya dengan siapa Dik? bagaimana dia tidak patih masuk ke tubuhnya Mas Gana seterangga dibawa kesana mayatnya Mbok tidak dos tidak dos tidak seperanya tidak apa iya sih? manipul apa iya sih? iya saya tahu rencana itu tapi saya akan mengikuti kalian apa iya? harap harapan saya kau bisa menemukan yang saya khawatirkan apa kau bisa mengobati? kenapa B? kenapa Mas Inya? disini kan berdoa semoga kita ketemu Mas Ganang nanti saya panggil kamu teribadah kamu capek cuma yang ditakutkan disini ya gini Tuhan Habib pada saat kondisi Mas Ganang dibawa itu kondisi tubuhnya sangat lemah iya nah itu yang saya khawatirkan di kondisi tubuh kita yang prima fit saja kita disikit seperti itu kita kualahan bagaimana dengan kondisi Mas Ganang semoga saja memang Mas Ganang dibawa ke tempat yang tepat dimana itu sesuai rencana dan patih yang Martaji dan Eyang Karif itu bisa melaksanakan rencana itu itu yang benar-benar kita harapkan saat ini Tuhan Habib kamu cuman apa B? jangan bikin kami khawatir kamu yang ngobatin tidak apa-apa oh ya kondisi tubuh ya B? disana berapa hari empat lam obat lo? apa Nek? disana orang yang nunggu bilang dia ngobatin ya ngobatin ya ini aman bagaimana Tuhan Habib sendiri? mending Jenengan istirahat sadangan mungkin saya terlalu capek tidak seperti ini Tuhan Habib belum terkena efek dari ratun itu Jenengan pulihkan terlebih dahulu tenagaan Jenengan bagaimana dengan sahabatku? nanti tidak kami ketemu kita akan berusaha semaksimal mungkin kita berkomunikasi dengan sahabat yang lain kita mencari Mas Ganang jika memang nanti terjadi sesuatu hal yang memerlukan bantuan Tuhan Habib kita akan segera mungkin memanggilnya sambil mendoakan saya percayakan pada kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di mana Tuhan Habib hot tubuh berat gila karena ada yang bertanya itu ada yang bertanya di mana ini terjadi? ini mudah ya ini mudah, kalau masih aman itu mudah masalah ini mudah kita sekarang berada di posisi hutan apa? yang düny Pau Day tidak banyak ya kita coba cari-cari terus kalau memang kita bisa menjangkau sahabat yang lain kalau kita bisa sudah bisa berkomunikasi dengan sahabat yang lain kita panggil sahabat yang lain kalau matahari misalnya disana bayangannya kan bisa HP biasanya ada kompasnya matahari lah pisau kayak nen Kenapa ayo bahwa aku kasih beri yang berbunang alhamdulillah aku coba jawab ada yang berbunang oh sendok, aku tak mati bagaimana suasana ini? kayak orang yang ngapain itu? kasih apa? percaya karena nganti pahamnya, bawahnya koknya orang melu, menunggu hari ini mau teluan, lagi pas ada pisah apa sih ya? ini juga, kamu mau ngantin? Bungkal Masa aloklapa kaya apa Tepesan 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 Pas lagi kita berpisah Berpisah kaya formal temen Mati nanti kaya Yang kamu sama Mas Ganang sama Sogun Saya sama Diki sama Dangi Kan saya ditipu yang pertama kali ke hutan Tepesan Yang masih ada Jabri sama siapa Cetri Apa yang ini Apa yang ini Ini lubangnya Lubang apa yang ini Ini pindahkan Tadi dulu apa yang ini Aku mau nonton video Ini yang sudah serang Kalau kaki Martaji terluka Jari-jari di sini Kaki Martaji terluka Sini yang Martaji hasilnya kabur Mereka Tidak H pangam Setelah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatmu Waalaikumsalam Alhamdulillah Bagaimana? Apanya? Apa yang sudah terjadi kepada kalian? Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatmu Bang, mba Gampang juga se Maksud lu apa sahabatmu? Kamu yang disiksa Harusnya ini Terus nih dengan Sudah saya duga Dengan doang-doang Masih, 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 masih Kita krokoknya memang memang Ditaruh Bang, ini kucang kemeng Siksa, serok, siswan Sebelumnya Saya hanya ingin bertanya Apakah rencana yang sedang kita jalani selama ini Perjalan semestinya Atau bagaimana? Kita benar-benar Tidak tahu apa-apa Kita pergi Kita dibawa Pergi oleh Jawawi Terus Kita berpisah dengan Mas Kanan Terus kita Mendapatkan siksaan Alhamdulillah Kita bisa lolos Seperti ini Seperti ini Ketika Wakito Menusukan Senjata itu Itu masih berada di Rencana kita Tidak keluar sama sekali Terus Terus Sebentar Itu benar-benar berjalan sesuai rencana Namun Maksudmu apa Tuan Dunggu Bilu dan Jinengan kehilangan jejak dari Mas Kanan Tunggu sebentar Bukankah Sahabat kita Kanan bersama kalian Itu masalahnya Itu masalahnya Tuan Seterangga Pada saat kita dibawa oleh Jawawi Setelah kita sampai ke tempat Tidak tahu itu tempatnya namanya apa Saya juga lupa Itu tiba-tiba sudah tidak ada Mas Kanan Dan kita Di Hadapkan dengan salah satu makhluk Yang itu Mengakunya itu Algojo Penyuci Kesucian apa Harus disucikan Atau bagaimana Dan saya pun mendengar bahwasannya Mas Kanan Dibawa untuk bertemu dengan Mulak Sambikala Cuma kita kan tidak tahu Itu memang benar Dan tempatnya di mana Bangsat memang lupu Eh Gue cekai gue Punya rencana apa mereka Seolah-olah Rencana kita Berhasil dibaca oleh pihak mereka Mereka tahu Ancaman terbesar Dari semua ini Adalah ganang Sahabat kita Dan saya Yang mereka kira Saya sudah mati Dibunuh oleh Wakice Kita harus Menyusun Rencana lain Tetapi untuk Sampai saat ini Saya tidak Terbesar sedikitpun Rencana apa yang Akan digunakan Selanjutnya Saya tidak tahu Saya tidak tahu dengan Tuhan Tuhan Dongo Bilo Apakah dia sudah memiliki Rencana atau belum Bahkan Bahkan sahabat kita Tuhan Dongo Bilo Sampai sekarang Tuhan Dongo Bilo Memiliki banyak waktu Memiliki banyak waktu untuk Memikirkan Rencana selanjutnya Tuhan Dongo Bilo Tuhan Dongo Bilo Tuhan Dongo Bilo Tuhan Dongo Bilo Hanya sahabat kita Yang tidak berada di sini Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Maaf saya undangnya itu Dengan Dengan Halo-halo Tuhan Dongo Bilo Rencana yang kita buat Sudah benar-benar berantakan Kita yang mengira Mereka semua dibawa Kepada suatu tempat Tetapi nyatanya Menurut informasi dari sahabat kita ini Mereka dipisahkan dengan sahabat kita yang bernama kanan Tuhan Sebelumnya Bagaimana dengan kondisi kalian semuanya ke sana Nari kamu perru Tadinya semuanya itu memang benar-benar Kewalahan Kita keluar dari Markas apa sih tadi itu mbak Aku gak tau Benar-benar lemes Tapi alhamdulillahnya Tadi di jalan Kita bisa komunikasi dengan Tabipon Hidin Dan semuanya Alhamdulillah sudah diopati Ya mendingan ini Tuhan Dongo Bilo Tunggu dulu Kenapa tangan ini begitu hangat Oh Tadi itu Ada racun yang Di dalam tubuhnya Mas Dike Di isap sama Tabipon Hidin Racun Iya Iya yakin Memangnya kejadian yang kalian alami itu seperti apa Alah Ini jelasnya manis Awal manis Kalian yang mengalaminya langsung Apa yang terjadi kepada tangan ini Begini Tuhan Dongo Bilo Saya ceritakan dari Awal kejadian ya Setelah kita dibawa oleh Jawawi Bersama Mas Ganang ini Masih bersama Mas Ganang Kita komplit Kita tidak tahu melewati apa itu Kita tidak bisa lihat apa-apa Dan sampai gabruk di suatu tempat Kita sadar itu sudah tidak ada Mas Ganang Posisinya Tempat seperti apa itu Tempatnya itu Ya masih hutan Ada Caya-caya Kayak Api Dan disitu ada Satu makhluk yang mengaku sebagai Algojo penyuci Algojo penyuci Penyuci apa tadi itulah Intinya kita harus disucikan disitu Tapi pada kenyataannya Disitu kami disiksa Secara satu persatu Iya Dan yang kedua fatalnya lagi Ternyata siksaan itu mengandung racun Yang Berada di tubuh kita Dan Alhamdulillahnya Siapa itu tadi yang datang Kami pun tidak tahu menolong kita Dan lalu dua itu Mudar tempat Ya Ada Ada makhluk yang menolong kalian Tapi saya tidak bisa melihat Makhluk itu siapa Yang saya kecewakan Ini Mbak Dangik memiliki Ya Sedikit keahlian Tapi kenapa tidak bisa melindungi teman-teman Itu Melindungi gundulmu sih Nah Kalau kayak gitu kan berarti Percuma Mempunyai ilmu Ya Tenaga dalam atau apa Jika tahu seperti itu Mendingan ilmu Kasih ke saya sih Bangun luntur Bisa berguna Kayak gitu Ya iya Ini mau Diluntur 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 aja Cewa Saya Aku Sebentar Masa teman-teman Bisa ngasih kewalan kayak gitu Nggak bisa membenteng Berapa tahun Belajar di tim Gase Diluntur Diluntur Digunakan untuk melindungi teman-teman Dalam saya aja Yang kayak gini Mendingan kita Terima kasih